Oke oke, kalau ngomongin kebiasaan berarti itu adalah kegiatan yang sering kamu lakuin sehari-hari Masalahnya, kebiasaan kamu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Tentang atomic habit Atomic itu kan berarti kecil ya Kecil tapi lama-lama kalau dikumpulin setiap hari 1% 1% 1% Dan kalau dihitung dalam setahun perubahan yang kamu perbuat dalam 1% itu pasti banyak banget dong Makanya dari itu aku akan kasih tau kamu 5 prinsip atomic habit Dalam kesempatan ini aku akan membahas tentang beberapa prinsip yang aku baca dari bukunya atomic habit Dari judulnya aja adalah atom berarti sesuatu yang kecil Tapi jangan remehkan sesuatu yang kecil itu teman-teman Karena dari sesuatu yang kecil kita kumpulkan, kita hitung dalam jangka panjang akan menjadi hal yang besar Nah ini berhubungan dengan kebiasaan Kebiasaan kamu apa sih? Oke ada yang pengen merubah kebiasaan? Sama, aku juga pengen Makanya aku baca bukunya atomic habit Dan keren banget sih ya bukunya Jadi ada beberapa prinsip Prinsip yang pertama adalah Menjadikannya terlihat Maksudnya apa? Menjadikannya terlihat Misalnya gini Kita dalam sehari membutuhkan mineral Air mineral 8 gelas 1 hari Tapi terkadang karena kesibukan kita yang lupa gitu ya Kesibukan kita yang membuat kita itu lupa Kita itu harus mengkonsumsi air mineral gitu Nah bagaimana caranya? Caranya adalah Simpanlah di meja Atau di suatu tempat yang mudah terlihat Dekat meja kerja kamu Atau dekat televisi Dimanapun ya Yang strategis gitu kan Atau bisa juga Kita melis Lis apa nih Yang akan kita lakukan Kebiasaan apa yang akan kita lakukan Untuk Hari ini Misalnya Saya akan masak Saya akan Beres-beres rumah Atau saya akan berolahraga Nah ditulis di sticky note Dengan Kertas yang Cerah ya Warna kuning Atau warna hijau Gitu kan Tempel lah di Tempat yang mudah kamu jangkau Misalnya depan televisi Depan Pulkas Dimanapun yang mudah kamu Lihat gitu kan Oke Prinsip yang kedua Adalah Menjadikannya Mudah Maksud Menjadikannya mudah Gini teman-teman Ada Suatu universitas Suatu universitas Mereka Dibagi Menjadi dua kelompok 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 mahasiswa pertama Adalah Kelompok kualitas Sedangkan Kelompok mahasiswa yang kedua Adalah Kelompok kuantitas Kalau Kelompok kualitas Mereka diberikan tugas Hanya satu Hanya satu saja Mereka mengumpulkan Satu tugas Dalam satu semester Tapi Tugasnya itu Atau fotonya itu Harus Sempurna Harus Bagus Agar mereka mendapatkan Nilai A Sedangkan Kelompok kuantitas Mereka diberikan tugas Mengumpulkan foto Sebanyak-banyaknya Kalau Seratus foto Mereka nilainya A Kalau Sembilan puluh foto Mereka nilainya B Delapan puluh foto Nilainya C Jadi mereka Mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kalau nilainya Pengen bagus Berarti kan Fotonya harus banyak Selang beberapa waktu Kelompok kualitas Mereka Bingung Akan membuat Atau akan Memberikan foto Apa Kepada Dosennya Mereka bingung Oke Sedangkan Kelompok kuantitas Mereka terus mencoba Trial and error Terus saja mencoba Mencari foto Yang mereka Agak bagus Terus-terus Terus-terus Dan terus Sampai Akhirnya Tugasnya pun Dikumpulkan Kemudian Anehnya lagi Adalah Nilai yang Mendapatkan nilai A Itu adalah Kompok yang Kuantitas Tadi Mengapa bisa begitu? Karena mereka Terus-terusan mencoba Terus-terusan belajar Karena Mereka Mengumpulkan foto Yang banyak Berbeda dengan Kelompok yang Kualitas tadi Mereka memikirkan Kesempurnaan Apakah ini bagus? Apakah ini enggak? Dan ternyata hasilnya Ya biasa-biasa saja Jadi Latihan itu penting ya Kebiasaan itu penting Kalau pengen sempurna Berarti kan kita Terus-terus-terus mencoba Tidak ada yang Instant Oke Yang ketiga Adalah Menjadikannya Menarik Maksudnya menarik Ya supaya kita itu Ingin gitu kan Melakukan hal yang Kebiasaan tersebut Walaupun Agak males-malesan Untuk yang pertama Contohnya nih Membuat menarik Oke Apa ya? Menciptakan motivasi Misalnya nih Pengen kurus Kita jangan fokusnya Pengen kurus saja gitu kan Kita fokusnya itu Motivasinya adalah Ingin sehat Ingin Segar badannya Bugar gitu kan Ingin Kalau olahraga kan berarti Tubuh kita itu Memberikan semangat ya Secara tidak langsung gitu kan Berbeda Kalau jalan olahraga itu kan Bawaannya pegel-pegel Ya kan? Atau mungkin bisa Kamu Sedang males Berolahraga Bagaimana caranya menarik Bawa handphone kamu Mungkin Kemudian Pasangkan handset Dan style musik yang Menurut teman-teman Sukai gitu Jika bikin moodnya itu Happy Dan Mulailah Olahraga Oke Prinsip yang keempat Yang keempat Yang keempat adalah Menjadikannya Memuaskan Memuaskan Berarti kan tentang hasrat ya Teman-teman Ada Suatu Cerita Di negara Pakistan Di negara Pakistan Itu kan negara yang padat penduduk Kemudian Penataan kotanya itu Kurang bagus ya Dan di suatu kota Di suatu kota tersebut Mereka itu Benar-benar padat penduduk Kemudian Sampah di mana-mana Kemudian Seluruh air Tidak baik Itu kan Banyak air kotor Nah dari Lingkungan yang kurang sehat itu Menimbulkanlah beberapa penyakit Ada yang penyakit kulit Ada yang Kelacunan Sakit perut Dan lain sebagainya Nah kemudian Itu Membuat Seorang Relawan Relawan kesehatan Mereka datang ke Kota tersebut Mereka membuat Satu kebiasaan Yaitu adalah Mencuci tangan Dari awalnya sih mereka Males ya Mencuci tangan Mencuci tangan Mencuci tangan Males banget Gitu kan Karena jarang Mereka tahu sih Mencuci tangan Cuma mereka jarang Lakukan Nah bagaimana Hal itu Bersama membuat Mereka memuaskan Kemudian Ahli Kesehatan tersebut Memberikan Sabun Yang wangi Kemudian yang Busanya banyak Nah Disitu mereka Mengajarkan Cara mencuci tangan Yang benar Lama-kelamaan Orang-orang di Pakistan Tersebut Seneng ya Karena kan Tangan mereka Jadi wangi Kemudian Busanya banyak Lama-kelamaan Mereka terbiasa Di rumah-rumah mereka Menyediakan Tempat cuci tangan Dan hasilnya Beberapa tahun kemudian Penyakit Seperti penyakit kulit Penyakit-penyakit Yang sebelumnya itu Sangat-sangat Berkurang drastis Hanya karena Mencuci tangan Hal yang simpel Tapi Kalau kelamaan Kan jadinya Memang itu Bagus banget ya Untuk kesehatan Teman-teman Tadi kan Sudah beberapa Kebiasaan ya Dan yang terakhir Adalah Menilai Apakah Kebiasaan kamu itu Berjalan dengan Sesuai apa yang Kamu pengen Atau enggak Mudah Mudah aja nih Teman-teman Misalnya Hari ini Kamu Makan sayur Atau enggak Karena kebiasaan Teman-teman Pengen makan sayur Nah Cobain deh Siapkan Satu gelas Satu gelas kosong Dan satu gelas Klereng Hari pertama Kalau teman-teman Makan sayur Berarti si klerengnya Dimasukin ke gelas yang kosong Begitu juga Hari kedua Hari ketiga Jadi Kelihatan kan Dalam satu minggu Kita itu Bener-bener makan sayur Atau enggak Kemudian juga Jangan In motion Maksudnya apa Jangan Berancana terus Tapi actionnya Enggak ada Kayak pengen Ngerjain skripsi Misalnya Oke Hari ini Aku akan mengerjakan skripsi Bab satu Tentang Ini Misalnya Materinya ada di buku ini Oke Udah gitu aja Tanpa Action gitu kan Tanpa Kamu buka laptop Atau mencari Buku tersebut Gitu Itu tidak ada hasilnya Teman-teman Jadi harus In Action Teman-teman Terima kasih Sudah mendengarkan Tadi beberapa kebiasaan Semoga Kita Dalam Beberapa Hari ke depan Bisa Bukan beberapa hari ke depan lagi ya Beberapa hari Beberapa bulan Beberapa tahun Dan seterusnya Kebiasaan bayi kita itu Terlaksana Dengan In Action Oke Terima kasih Bye bye